Halo teman-teman, aku Riki. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas beberapa istilah penting dalam SBN. Pada saat berinvestasi SBN mungkin kamu akan menemukan beberapa istilah yang terdengar kurang familiar. Oleh karena itu, kalian perlu mengetahui arti dari berbagai istilah di SBN ini supaya bisa makin paham dan lebih yakin lagi saat berinvestasi. Yuk kita mulai aja. Istilah yang pertama adalah Memorandum, yaitu dokumen yang berisi rincian informasi mengenai sebuah produk surat berharga negara yang diterbitkan. Berikut adalah contoh dari Memorandum ORI 021. Di dalam Memorandum kalian bisa menemukan informasi produk SBN secara lengkap, mulai dari informasi umum mengenai obligasi negara, keuntungan, dan risiko investasi SBN, hingga ketentuan dan tata cara transaksi pembelian. Istilah selanjutnya yaitu Jatuh Tempo, merupakan tanggal di mana investor menerima kembali pokok uang yang diinvestasikan di SBN. Contoh, ORI 021 memiliki jangka waktu investasi 3 tahun, dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2025. Lalu ada istilah kuota individu, yaitu batas maksimal nilai pembelian SBN yang dapat dilakukan oleh seorang individu atau perorangan WNI. Misalnya, ORI 021 memiliki kuota individu sebesar 2 miliar, yang berarti setiap orang hanya bisa berinvestasi di ORI 021 maksimal sebesar 2 miliar. Istilah berikutnya kuota nasional, yaitu limit jumlah transaksi nasional selama masa penawaran SBN. Contoh, SBR 011 memiliki kuota nasional sebesar 13 triliun, artinya total investasi SBR yang ditawarkan untuk seluruh individu WNI hanya bisa sebesar 13 triliun. Kemudian ada kode billing, merupakan kode yang menjadi acuan investor dalam melakukan pembayaran atas pembesanan SBN retail online. Jadi ketika investor berhasil melakukan pembesanan SBN, maka akan mendapatkan kode billing yang digunakan untuk proses pembayaran nanti. Lalu ada mitra distribusi atau MIDIS, merupakan bank, perusahaan efek, perusahaan finansial teknologi, atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang ditetapkan oleh pemerintah untuk membantu dalam pemasaran, penawaran, dan penjualan surat utang negara retail kepada calon investor. Nah, salah satu mitra distribusi SBN adalah BIBIT. BIBIT telah ditunjuk secara resmi sebagai mitra distribusi penjualan SBN oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya ada tanggal settlement, merupakan tanggal transaksi penjualan SBN diselesaikan atau settled. Saat inilah investor yang sudah memesan SBN dinyatakan resmi sebagai pemegang SBN dan perhitungan kupon dimulai. Misalnya, SBR 011 yang masa penawarannya mulai dari tanggal 25 Mei sampai 16 Juni 2022, memiliki tanggal settlement di 22 Juni 2022. Terakhir ada short coupon dan long coupon. Pada saat pembayaran kupon perdana atau kupon pertama, ada yang namanya short coupon dan long coupon. Kita mulai dulu penjelasannya dari short coupon. Short coupon adalah kupon yang dibayarkan dengan nilai lebih kecil dari kupon lainnya. Maksudnya apa? Jadi, karena produk SBN membayar kupon secara bulanan, maka short coupon adalah kupon yang dibayar untuk periode kurang dari 1 bulan setelah tanggal settlement. Sebagai contoh, kamu berinvestasi di SBN sebesar 10 juta, dengan tiket kupon sebesar 4,95% per tahun, dan tanggal settlement yang jatuh pada tanggal 23 Maret 2022. Jatuh pembagian kupon pertama dimulai pada tanggal 10 April 2022. Nah, karena jarak tanggal settlement hingga tanggal pembagian kupon pertama kurang dari 1 bulan atau 18 hari, maka kamu mendapatkan short coupon. 18 hari pada perhitungan ini merupakan jumlah hari dari tanggal 23 Maret, yaitu tanggal settlement, sampai dengan 10 April yang merupakan jatuh pembagian kupon pertama. Karena kupon dikenakan pajak sebesar 10%, maka pada bulan April 2022, nilai bersih kupon yang akan kamu terima adalah sebesar 21.555. Padahal kupon bersih per bulannya pada periode normal adalah sebesar 37.125. Sampai sini sudah jelaskan tentang short coupon. Oke, sekarang kita lanjut ke long coupon. Long coupon adalah kupon yang dibayarkan dengan nilai yang lebih besar dari kupon lainnya, yaitu periode kupon yang lebih dari 1 bulan setelah tanggal settlement. Contohnya, kamu berinvestasi 10 juta di produk SBN yang kuponnya 4,8% per tahun, dengan tanggal settlementnya adalah 30 Januari 2022, dan jadwal kupon pertama jatuh di tanggal 15 Maret 2022. Berarti jumlah harinya lebih dari 30 hari atau 1 bulan kan? Jumlah hari dari tanggal 30 Januari 2022 atau tanggal settlement, sampai dengan 15 Maret 2022 adalah 46 hari. Maka pada bulan Maret 2022 nilai bersih kupon dari long coupon yang akan kamu terima adalah sebesar 54.580. Setelah kupon perdana tersebut, kupon bersih yang dibayarkan selanjutnya setiap bulan sampai pada jatuh tempo adalah sebesar 36.000, yaitu kupon dengan periode 1 bulan. Nah, kalau kamu masih penasaran dengan istilah SBN lainnya, kamu juga bisa cari tahu pada fitur kamus investasi di dalam aplikasi Bibit. Cara aksesnya gampang kok. Buka aplikasi Bibit, masuk ke bagian profil, scroll sampai ke bawah, lalu klik kamus investasi dan cari kata yang ingin kamu ketahui artinya. Mudah kan? Jadi gimana? Sudah semakin mengertikan mengenai istilah-istilah penting dalam SBN? Kesimpulannya, dalam berinvestasi di SBN mungkin kamu akan menemukan berbagai istilah-istilah baru, tapi dengan mempelajarinya bisa membantu kamu untuk memahami lebih dalam tentang investasi SBN. Semoga dengan memahami berbagai istilah penting SBN sebelum berinvestasi, bisa membuat kamu semakin percaya diri dalam berinvestasi di SBN. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.